Halo, ketemu lagi dengan Pia di YouTube channelnya Mamis Daily dalam segmen MD Conversation. Nah, kali ini kita nggak ngomongin mengenai parenting nih, tapi ada hal lain yang mau kita obrolin, yaitu mengenai beauty, mengenai skincare, mengenai perawatan. Nah, temanya sendiri ini nih tema yang banyak banget dicari sama para mamis terutama, tapi menariknya adalah yang ingin tahu tentang topik ini nggak cuma para mamis, tapi ternyata anak-anak remaja sekarang pun juga sudah tertarik untuk membahas mengenai topik ini, yaitu topik mengenai anti-aging. Oke, kalau begitu keep on watching. Oke, itu tadi topik yang mau kita bahas, tapi aku nggak akan sendirian, nggak mungkin dong ya, seorang Pia doang nih yang ngomongin mengenai anti-aging skincare beauty siapalah saya. Nah, hari ini aku akan ditemani oleh seseorang yang dikenal sebagai skincare guru, yaitu Mbak Alfie Asgau. Halo Mbak Alfie. Hai, Hai Fia. Apa kabar? Hai, Mamis. Apa kabar, Mbak? Baik. Baik, sehat ya Mbak ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Mbak Alfie, kalau gitu langsung aja. Seperti yang tadi nih aku udah sempat founding di awal, kalau hari ini temanya tuh kita mau ngomongin mengenai anti-aging. Ketik ini menarik banget, karena banyak sekali mamis yang ingin tahu, dan yang belum mamis pun juga ternyata makin kesini nih, kepedulian terhadap perawatan kulit untuk mencegah aging tuh ini ya, banyak banget dan itu tuh sudah dimulai di usia remaja. Pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih, ini berdasarkan pertanyaan seputar anti-aging yang paling banyak dicari di Google. Jadi, begitu aku ketik, skincare anti-aging, perawatan anti-aging, keluarlah tujuh pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, Mbak Alfie, mengenai tanda-tanda penuaan kulit itu apa aja sih? Tanda-tanda penuaan kulit itu biasanya, satu, kulitnya kelihatan kusam, jadi nggak yang bercahaya nih, kalau kayak Fia gitu kan sekarang kan glowing gitu kan. Nggak tahu nih, makeup apa skincare nih? Dua-duanya ya. Ya, jadi kayak kusam, nggak gitu. Kulitnya juga jadi lebih kering ya, jadi nggak well hydrated gitu. Jadi, tidak terhidrasi dengan baik, jadi kelihatan kering. Nah, otomatis karena kelihatan kering, biasanya garis-garis halus itu juga jadi makin kelihatan ya. Terus, udah gitu kulitnya juga biasanya tuh udah nggak terlalu kenyal lagi, jadi agak terlihat kendur, kurang elastis. Terus juga biasanya flag hitam itu juga muncul ya di beberapa spots gitu kan. Itu juga merupakan salah satu tanda-tanda penuaan gitu sih. Nah, tanda-tanda penuaan ini sendiri biasanya bisa mulai muncul di usia berapa? Sebenernya, kalau misalnya kita ngomongin tanda-tanda penuaan yang tadi aku sebutin ya, kayak misalnya kulit kusam, atau dark spots, atau kulit yang tiba-tiba jadi lebih kering, itu even dari usia 20-an aja bisa CV gitu. Jadi, kulit kita itu kan kayak mengalami, quote-unquote, kerusakan setiap hari sebenarnya gitu ya. Karena kan bisa dari faktor luar, bisa dari dalam juga. Dari luar misalnya karena sinar matahari, polusi, gitu-gitu ya. Kalau bisa dari dalam mungkin karena ya faktor umur tadi itu, lifestyle juga, semua berpengaruh gitu. Nah, jadi mungkin banget gitu ya, karena banyak hal tadi itu gitu, banyak faktor tadi itu, jadi mungkin banget yang sebenarnya usianya masih let's say 20-an pun udah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Itulah yang makanya orang-orang suka bilang early signs of aging gitu ya, atau tanda-tanda penuaan gini. Kalau misalnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, perawatan anti-aging itu sendiri tuh apa sih yang dimaksud dengan perawatan anti-aging? Jadi mencegah untuk orang-orang yang memang masih usia dini lah gitu ya, masih usia muda, ataupun untuk yang memang sudah mature. Karena kita sebenarnya juga tidak bisa melawan CV ya, pastinya. Tanda-tanda itu tuh akan muncul gitu ya. In our body's age, our skin age gitu kan. Jadi pastinya nantinya akan muncul. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kayak memperlambat, melambat, ataupun juga membuat tampilannya itu tetap sehat ya. Jadi kulit kita tuh tetap kelihatan sehat. Walaupun mungkin misalnya ya usia 40-an terlihat seperti usia 40-an, tapi kondisi yang optimal gitu kulitnya tuh tetap kelihatan sehat. Aku tuh pengennya usia 40-an kulitnya terlihat 15-an, Mbak. Kita juga semuanya pengennya begitu ya. Tapi yang masih diingat, Vy, kalau kita ngomongin skincare, dan ini tuh skincare yang bisa dibeli bebas ya gitu ya, maksudnya dijual di pasaran, itu tuh bukan obat gitu ya. Jadi memang dia kategorinya tuh lebih ke perawatan aja. Jadi kita juga harus manage our expectations gitu sama produk skincare ini. Setahu aku sih nggak ada produk skincare yang bener-bener ya itu tadi gitu ya, bisa membuat kita kelihatan 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda gitu kan. Karena itu banyak banget faktornya sebenarnya ya. Mungkin karena genetik juga, lifestyle juga gitu kan. Tapi skincarenya sendiri itu dia can only do so much gitu. Makanya kita juga harus bantu dengan lifestyle yang bagus, dengan makan sehat, tidur yang cukup, terus jangan merokok, olahraga. Dan si skincarenya sendiri itu membantu untuk mempertahankan lah ya, mempertahankan atau merawat kulit sehari-hari, supaya kulit tetap kelihatan sehat gitu. Jadi semacam si skincare ini sebagai support system gitu ya? Iya. Nah Mbak Vy, pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanyain di Google mengenai anti-aging. Anti-aging itu untuk usia berapa sih? Ini kayaknya perawatan, perawatan anti-aging itu sebenarnya bisa dilakukan dari usia berapa. Karena kalau kayak aku nih agak telat kan. Ya zaman dulu kan orang belum terlalu ngeh ya tentang pentingnya perawatan ini gitu. Jadi kayak oke baru mulainya di usia 35 gitu. Nah sebenarnya bisa dimulai dari usia berapa? Nah ini jawabannya nggak ada yang pendek nih Vy. Soalnya jujur aku juga paling banyak menerima pertanyaan ini gitu ya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu mungkin kita harus tahu dulu apa yang dimaksud atau produk-produk apa aja sih yang termasuk dalam skincare anti-aging gitu. Karena sebenarnya yang namanya skincare anti-aging itu luas banget. Kayak umbrella term yang luas banget gitu ya. Dan di bawahnya itu ada macem-macem. Nah kalau definisinya memang adalah untuk mencegah tanda-tanda penuaan muncul. Atau mengurangi gitu ya. Itu sebenarnya ada banyak produk skincare yang tergabung di dalamnya. Contohnya yang paling penting nih kalau menurut aku. Dan itu bisa dipakai dari usia berapapun itu adalah sunscreen. Jadi orang banyak nge-nge atau mungkin lupa gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya menurut penelitian lebih dari 90% tanda-tanda penuaan itu sebenarnya disebabkan oleh sinar UV gitu. Atau sinar matahari. Misalnya kita ngomongin skincare anti-aging kayaknya gak mungkin gak ngomongin sunscreen. Karena itu justru yang nomor satu kalau menurut aku. Kita kayaknya gak perlu mikirin night cream, serum, apa segala macem kalau belum rutin menggunakan sunscreen. Karena lebih dari 90% tanda-tanda penuaan disebabkan oleh sinar matahari gitu. Nah kalau sunscreen sendiri itu kan sebenarnya bisa sedih nih mungkin ya Fi. Bahkan kalau misalnya kayak di Australia gitu ya. Dimana UV index itu tinggi banget gitu. Dan banyak banget yang kasus skin cancer gitu ya. Mereka anak-anak pun udah disarankan untuk menggunakan sunscreen sebenarnya gitu ya. Jadi itu dari remaja, kalau aku sih nyaranin ya even dari remaja pun juga udah harus menggunakan sunscreen rutin. Apalagi kalau memang sering beraktifitas di luar rumah. Terus yang masuk juga ke kategori anti-aging sebenarnya itu adalah antioksidan. Jadi kan antioksidan itu kan fungsinya adalah untuk kayak melawan kerusakan sel kulit akibat radikal bebas gitu kan. Radikal bebasnya ya bisa dari sinar matahari, bisa dari polusi dan lain-lain. Nah yang antioksidan ini dia itu macam-macam banget. Kalau di dalam skincare kayak ada vitamin C misalnya, niacinamide, terus ada juga resveratrol, green tea gitu ya. Itu tuh contoh-contoh antioksidan yang sering digunakan sebagai ingredients di dalam skincare. Nah kalau itu juga sebenarnya bisa lebih dini juga makainya tuh V gitu. Jadi kayak usia 20-an of course bisa banget gitu menggunakan produk-produk yang ada antioksidannya. Dan itu bagus banget sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin kandungan anti-aging yang lebih advance ya quote-unquote gitu misalnya kayak retinol gitu ya. Nah itu mungkin karena dia itu punya kemampuan untuk kayak mempercepat pergantian sel kulit kita dan ada sedikit efek sampingnya gitu ya. Bukan efek samping sih tapi kayak ada tanda biasanya tuh ada ya kayak sedikit reaksi lah gitu ya. Kalau baru pertama kali pakai retinol ya memang itu disarankan untuk let's say misalnya 25 tahun ke atas. Sebenarnya sih patokannya adalah kulit kita bukan umur kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang usianya masih 20 tahun atau 25 tahun tapi udah mulai menunjukkan tanda-tanda penuhan itu ya boleh-boleh aja sih pakai produk anti-aging. Mbak tadi kan Mbak Ari sempat ngomong tentang apa namanya retinol terus ada tea tree ya yang untuk anti-agingnya. Green tea. Green tea sorry green tea. Nah kalau misalnya kita ngomongin kandungan-kandungan yang terbaik nih kalau misalnya orang mau oke gue mau fokus untuk perawatan anti-aging atau pencegahan. Nah kandungan-kandungan apa aja sih yang sebaiknya ada nih di dalam skincare kita. Sebenarnya kalau misalnya gold standardnya gitu ya kalau kita ngomongin gold standard anti-aging ingredient itu tuh adalah retinoid ya. Nah jadi retinoid itu sebenarnya adalah vitamin A dan tapi dia banyak jenisnya jadi banyak turunannya gitu. Jadi keluarganya itu istilahnya retinoid namanya. Keluarganya lah di anak-anaknya ini banyak gitu loh V gitu. Jadi ada retinol misalnya terus udah gitu yang versi kuatnya dan itu biasanya tidak boleh dipakai secara sembarangan. Jadi harus dengan apa namanya pengawasan dokter retinoid acid, retinoin gitu ya. Itu semua tuh sebenarnya adalah vitamin A gitu. Nah yang biasanya kita banyak kenal sih untuk produk yang bisa dibeli secara bebas itu retinol sih gitu. Retinol itu kenapa disebut gold standard? Karena penelitian mengenai kandungan retinol ini dan efeknya untuk tanda-tanda penuaan di kulit itu udah banyak banget gitu loh V. Jadi udah terbukti secara saintifik lah gitu bahwa memang retinol itu efektif untuk masalah tanda penuaan tadi. Kenapa? Karena satu retinol itu dia bisa mempercepat pergantian sel kulit kita gitu. Jadi sel kulit yang tadinya bikin kulit kita kelihatan kusam, kasar, teksturnya tidak halus gitu. Itu akan jadi lebih cepat berganti dengan sel kulit yang lebih mulus, lebih kinyis-kinyis, bikin kulit kita kelihatan lebih segar gitu ya. Dia itu bisa merangsang pertumbuhan kolagen. Kan di kulit kita ini kan ada kolagen, ada elastin ya. Yang emang dia fungsinya itu adalah untuk bikin kulit kita itu kelihatan kenyal, kelihatan firm, kelihatan kenceng, baungsi gitu ya. Nah seiring dengan umur, produksi kolagen kita itu memang berkurang gitu. Nah itu the sad fact of life. Dan si retinol tadi itu dia bisa menstimulasi tubuh kita untuk memproduksi kolagen lebih banyak. Makanya dia juga punya efek untuk ya itu bikin kulit kelihatan lebih kenceng, lebih bouncy, lebih kenyal gitu ya. Dan otomatis kalau misalnya kulitnya juga lebih kenyal dan lain-lain, itu kan garis-garis halus dan kerutan juga bisa lebih berkurang. Terus karena dia tadi mempercepat pergantian sel, juga dia bisa mengurangi flek hitam juga gitu. Macem-macem banget sih fungsinya retinol itu gitu ya. Tapi intinya itulah gold standardnya. Nah yang kedua, tadi kan aku bilang antioksidan ya, Vy ya. Kalau antioksidan sendiri, yang paling banyak banget penelitiannya itu adalah vitamin C. Jadi vitamin C ini juga bisa dibilang kandungan anti-aging yang bagus banget untuk kita masukin ke dalam skincare rutin kita. Sama vitamin C itu juga dia punya kemampuan untuk menstimulasi kolagen, produksi kolagen di kulit kita. Jadi dia juga bisa membantu untuk mengencangkan kulit juga, untuk bikin kulit lebih bouncy gitu ya. Terus dia juga karena antioksidan tadi itu gitu, jadi dia bisa membantu kayak kalau sel-sel kulit yang rusak karena radikal bebas itu diperbaiki lah gitu ya dengan si antioksidan ini gitu, dengan vitamin C ini. Terus dia tuh punya fungsi mencerahkan juga. Makanya banyak kan vitamin C itu digunakan untuk produk brightening gitu kan, skincare brightening. Untuk menghilangin bekas tirawat atau hiperpigmentasi lainnya juga, vitamin C itu bagus banget. Tadi kan Mbak Fy sempat ngomong, berarti retinol sama vitamin C ya, dua itu adalah kandungan-kandungan untuk skincare anti-aging yang penting. Nah kalau untuk pemakaiannya sendiri Mbak, itu tuh let's say dalam seminggu lah, itu tuh kalau vitamin C tuh bolehnya berapa kali, retinol bolehnya berapa kali. Sebenarnya sih kalau untuk produk yang bisa dibeli bebas, itu bisa dipakai setiap hari sih. Kalau misalnya produk yang ada vitamin C dan ada retinol ini kan beda-beda banget bentuknya nih Fy, ada yang berbentuk serum, ada yang berbentuk moisturizer, ada yang berbentuk masker. Untuk amannya sih sebenarnya kita ngelihat instruksi pemakaian dari masing-masing produk sih, karena ini beda-beda banget gitu ya. Tapi in general sebenarnya kalau misalnya produk yang ada, itu tadi vitamin C atau retinolnya, yang bisa dibeli bebas sih aman-aman aja dipakai setiap hari. Tapi yang masih diingat adalah setiap orang itu kan kulitnya macam-macam ya, beda-beda gitu ya. Dan toleransi terhadap kandungan-kandungan ini juga beda-beda. Karena gini, kalau kayak contohnya vitamin C ya, vitamin C yang pure itu tuh namanya adalah L-ascorbic acid gitu nama-nama ininya, nama apa namanya, nama kandungannya. Nah ada beberapa orang yang agak sensitif dengan ascorbic acid ini, jadi kadang-kadang pas dia pakai mungkin agak sedikit kerasa perih, agak sedikit memerah kulitnya. Nah itu tuh, tapi tidak semua kayak gitu gitu V, kayak aku nih termasuk yang kayak gitu, yang cukup sensitif. Jadi artinya, kalau aku mau pakai produk yang ada vitamin C-nya, aku mesti pelan-pelan pakainya. Jadi kayak jangan langsung pakai setiap hari dulu, tapi pakai misalnya beberapa kali dalam seminggu sampai sambil ngelihat reaksinya di kulit seperti apa. Kalau kayaknya udah tenang-tenang aja, aman-aman aja, baru dipakai setiap hari. Tapi nggak semua vitamin C kayak gitu, karena ada vitamin C juga yang ada turunan yang macam-macam gitu ya. Tapi intinya untuk amannya, kalau emang mamis kulitnya tuh sensitif, sebaiknya jangan langsung pakai setiap hari. Sama dengan retinol juga kayak gitu V, karena retinol itu di sebagian orang ya, nggak semua ya, kadang-kadang menimbulkan reaksi kayak misalnya mengelupas kulitnya. Jadi kayak agak-agak kering, jadi agak flaky, terus udah gitu ada yang kemerahan juga, ada yang agak-agak perih, atau kadang-kadang juga dia menimbulkan sedikit kayak breakout gitu ya, kadang-kadang si sel kulitnya itu dipercepat nih pergantiannya. Jadi mungkin yang tadinya di bawah tuh udah agak mau muncul gitu, jerawatnya jadi lebih cepat keluarnya, jadi kesannya tuh tiba-tiba breakout gitu. Nah, untuk meminimalisir reaksinya itu juga kayak gitu. Disarankan untuk pertama kali pakai, jangan langsung setiap hari dulu, mungkin pakai dua kali, tiga kali seminggu sampai sambil ngelihat reaksinya gimana. Nah, satu lagi nih V, jangan pernah lupa pakai sunscreen kalau misalnya lagi pakai vitamin C ataupun retinol, karena retinol dan vitamin C ini juga meningkatkan fotosensitivity atau sensitivitas kulit kita terhadap sinar matahari. Oke Mbak V, pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi balik lagi, tipe-tipe kulit itu kan beda-beda ya. Ada tipe kulit kering, berminyak, kombinasi, berjerawat, atau yang sensitif. Nah, kalau kita bicara mengenai perawatan atau pemakaian produk-produk atau skincare untuk anti-aging ini, berdasarkan sih jenis-jenis kulit, itu tuh bagaimana Mbak V? Misalnya kayak, oke kalau untuk kulit kering, mendingan hindari ini, kalau untuk kulit berminyak, gunakan ini, itu gimana? Hmm, jadi sebenarnya sih kalau vitamin C sama retinol itu bisa digunakan sama semua jenis kulit ya. Kalau kita ngomongin dua kandungan itu ya V, ya gitu. Baik yang kulitnya kering maupun yang kulitnya berminyak ataupun normal, itu semua bisa pakai sih. Tapi kan si produknya itu nanti macam-macam tuh, ada retinol yang berbentuk oil, ada yang bentuknya serum yang lebih ringan, vitamin C-nya pun juga ya ada krim yang mungkin lebih tig gitu kan. Jadi dilihat aja lah si formulanya sendiri gitu. Kalau ada kandungan vitamin C misalnya dan bentuknya itu serum yang gel, ya berarti mungkin lebih cocok untuk yang kulitnya berminyak. Nah, di luar dari dua kandungan tersebut, ada juga sih sebenarnya kandungan-kandungan lain yang bisa dibilang sebagai produk kandungan anti-aging juga dan mungkin cocok untuk different skin types gitu ya. Contohnya kayak kalau misalnya kulitnya berminyak nih, selain bisa pakai vitamin C, bisa pakai retinol juga, atau bisa pakai niacinamide. Niacinamide itu kan sebenarnya adalah vitamin B3 yang juga merupakan antioksidan. Jadi udah pasti dia juga bisa banget merawat atau melindungi kulit kita dari serangan radikal bebas tadi itu. Terus dia itu juga bisa membuat kayak tampilan pori-pori itu kelihatan sedikit lebih rapat gitu ya. Dia juga bisa membuat produksi minyak kita tuh jadi lebih balance gitu. Jadi kalau kulitnya tadinya berminyak banget, dengan menggunakan niacinamide secara rutin itu bisa agak sedikit terkontrol lah produksi minyaknya. Makanya juga si niacinamide ini banyak dipakai untuk yang kulitnya acne prone, yang berminyak gitu. Plus dia punya fungsi mencerahkan juga ya gitu. Satu lagi, tadi aku lupa nambahin, retinol itu juga sebenarnya bagus untuk yang kulitnya acne prone V. Karena memang retinol itu juga banyak dipakai untuk mengatasi jerawat juga gitu. Jadi retinol ini bisa selain tadi ya, maksudnya efeknya adalah untuk anti aging, tapi sebenarnya dia juga banyak digunakan untuk mengatasi jerawat. Karena dia bisa mengatasi jerawat yang lagi masih aktif, ataupun mencegah jerawatnya untuk muncul kembali gitu. Karena dia bisa ngebantu untuk kayak ngurangin sumbatan-sumbatan di pori-pori kita. Nah kalau kulit kering sama V, jadi bisa pakai vitamin C, retinol pun juga bisa. Tapi memang retinol ini kan punya efek sedikit bikin kering ya gitu. Jadi memang kalau misalnya kulitnya kering, disarankan juga untuk pakai beberapa kandungan yang bisa membantu untuk memberikan kelembapan lagi di kulit gitu ya. Atau mengatasi kekeringan akibat retinol itu. Contohnya misalnya kayak pakai yang ada ceramide-nya gitu ya. Jadi ceramide atau ceramida itu tuh dia fungsinya melembabkan kulit. Terus dia juga kayak menjaga skin barrier kita ya, untuk supaya tetap sehat gitu kan. Dan kalau yang kulitnya kering, itu kan biasanya lebih cepat ya muncul kerutan-kerutannya. Atau fine lens itu lebih kelihatan, karena kulitnya tuh kering. Makanya emang sangat-sangat penting untuk pakai produk atau kandungan yang sangat melembabkan sih gitu. Jadi diteimbangkan ya antara retinol yang lebih kering sama ceramide yang menjaga kelembapan kulit. Oke, kayak gitu. Ya, sebetul. Terus juga ada lagi kandungan yang sekarang mungkin juga lagi agak trending, itu adalah peptide ya. Peptide ini tuh dia sebenarnya macem-macem jenis peptide. Tapi beberapa jenis peptide itu fungsinya atau cara kerjanya itu agak mirip dengan retinol, yaitu dia bisa menstimulasi produksi kolagen di kulit. Jadi juga bisa membuat kulit tuh kelihatan lebih kencang gitu ya, dan lebih elastis. Tapi dia juga bisa membantu untuk melembabkan kulit juga gitu, dan mencerahkan juga. Jadi biasanya juga yang kulitnya tuh cenderung kering, itu cocok juga pakai kandungan yang mengandung peptide misalnya. Untuk kayak kulit berjerawat dan kulit sensitif gimana? Nah, kalau yang untuk sensitif kulitnya nih, kayak aku kan kulitnya sensitif gitu ya. Sebenarnya ini agak-agak tricky. Jadi bisa pakai produk-produk yang ada vitamin C-nya ataupun retinol, tapi harus dilihat jenisnya gitu. Jadi ada beberapa jenis vitamin C, biasanya merupakan turunan vitamin C yang dia lebih gentle di kulit. Sama dengan retinolnya juga gitu. Dilihat retinolnya jenis yang seperti apa. Karena ada beberapa jenis retinol itu, kayak misalnya retinol palmitate gitu ya. Itu ada biasanya di dalam daftar kandungannya. Itu dia biasanya memang lebih gentle di kulit. Dia memang bekerjanya lebih lama ya dibandingkan dengan retinol yang biasa gitu. Tapi on the plus side, kemungkinan mengiritasi kulitnya juga lebih kecil. Nah, kalau misalnya orang yang kulitnya benar-benar sensitif banget nih V ya, benar-benar nggak bisa banget pakai retinol misalnya gitu ya. Itu bisa juga dia consider untuk pakai yang namanya bakuciol. Emang bakuciol ini tuh disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih natural daripada retinol dan lebih gentle juga untuk kulit gitu. Jadi katanya memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau bakuciol ini punya efek yang mirip sama retinol, tapi kemungkinan untuk mengiritasi kulitnya itu lebih kecil dibandingkan retinol gitu. Tapi penelitiannya itu belum banyak V, jadi belum kayak retinol yang udah, wah udah banyak banget lah ya penelitiannya gitu. Kalau bakuciol ini kan karena kandungan yang baru, jadi memang belum terlalu banyak penelitiannya. Tapi udah lumayan banyak nih produk-produk skincare yang di luar sana yang menggunakan bakuciol, jadi bisa dipertimbangkan untuk digunakan sih. Nah, ini kan maksudnya si bakuciol ini kan untuk pengganti retinol, karena dia efeknya sama si retinol tapi lebih minim kemungkinan mengiritasi kulit gitu kan ya, Mbak? Ya, sebenarnya bisa digunakan bersamaan dengan retinol. Oh, bisa, itu tadi kemulanya gitu. Bisa kok digunakan barengan sama retinol. Terutama untuk orang yang kulitnya memang udah terbiasa pakai retinol dan baik-baik aja gitu ya. Terus mau agak ditambah lagi nih biar lebih bagus hasilnya itu bisa banget dipakai berbarengan sama bakuciol. Tapi kalau misalnya mau pakenya, emang bakuciol aja karena memang justru nggak kuat sama retinol, ya nggak apa-apa juga. Tapi sama seperti retinol, si bakuciol ini tuh juga nggak boleh dipakai setiap hari, Pak. Boleh, kalau bakuciol itu karena memang dia cenderung gentle ya, dan sedikit sekali sih kemungkinan untuk mengiritasi kulit. Jadi boleh-boleh aja dipakai setiap hari. Apakah kandungan-kandungan penting tadi itu, kandungan-kandungan penting untuk dalam skincare anti-aging itu aman digunakan oleh ibu hamil atau ibu menyusui? Nah karena aku bukan dokter ya, Fi, jadi kalau saran aku sih sebaiknya kalau untuk apa namanya, mamis yang mungkin sekarang lagi hamil dan lagi menyusui, konsultasi dulu ke dokter sebelum menggunakan produk anti-aging. Tapi dari yang aku tahu, yang harus diawasi pemakaiannya pada saat kita lagi hamil itu adalah vitamin A alias retinol dan keluarganya gitu ya. Jadi memang sebaiknya dihindari. Tapi untuk amannya lagi, aku benar-benar rekomen untuk langsung konsultasi ke dokter sih. Jadi sebelum menggunakan produk anti-aging, ataupun produk skincare apapun ya, sebaiknya pada saat lagi dalam kondisi hamil, konsultasikan dulu ke dokter. Dua pertanyaan terakhir, do's and don'ts di saat kita menggunakan produk anti-aging itu apa, Pak? Do's and don'ts-nya yang pertama, pada saat kita menggunakan, sebenarnya ini menggunakan produk apapun ya, produk apapun yang baru, yang kita belum pernah pakai sebelumnya, yang seperti aku bilang tadi, start slow. Pada saat kita menggunakan produk baru apapun ya, apalagi yang anti-aging gitu ya, itu sebaiknya kita jangan langsung pakai semuanya berbarengan gitu. Jadi misalnya kan kadang-kadang kita ada yang, masalahnya kita beli langsung dalam satu rangkaian misalnya ya. Dari mulai tonernya, serumnya, krimnya gitu kan. Nah sebaiknya satu persatu dulu sih pakenya gitu, supaya kalau misalnya memang ada ketidacocokan, kita tahu nih yang mana nih kira-kira yang menyebabkan reaksi tersebut gitu. Misalnya tiba-tiba kita break out, atau tiba-tiba kulit jadi memerah, jadi kita tahu yang mana kira-kira yang menyebabkan. Jadi jangan langsung semuanya berbarengan dipakai. Terus kalau misalnya memang produk anti-aging itu tadi ya, mengandung retinol misalnya gitu, sebaiknya digunakan, jangan langsung setiap hari, tapi dibiasakan dulu kulitnya, di-build dulu tolerance-nya. Jadi pakai dalam seminggu dua kali, tiga kali. Baru kalau kelihatannya udah baik-baik aja kulitnya dan udah mulai terbiasa, mau dipakai setiap hari juga gak apa-apa. Tapi bener-bener pay attention to your skin banget ya. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen. Karena seperti aku bilang, justru yang sunscreen ini yang pertama banget produk anti-aging yang harus kita pakai sih. Percuma kalau kita mau pakai serum yang mahal-mahal, atau krim yang mahal-mahal, tapi kita pakai sunscreennya masih on and off gitu ya. Karena justru yang benar-benar melindungi kulit kita dari sinar matahari, which is penyebab terjadinya tanda-tanda penuaan yang terbesar, itu adalah dengan menggunakan sunscreen. Oke, kalau gitu Mbak Fy, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan. Terima kasih banyak untuk semua informasinya, semua jawabannya, semua ilmunya. Semoga-moga ini bisa menjawab pertanyaan para mamis terutama, ataupun mungkin para mamis yang sudah punya anak remaja, mengenai do's and don'ts, terus produk-produk, kandungan-kandungan. Ketika kita ingin melakukan perawatan anti-aging. Makasih banyak ya Mbak Fy ya. Oke, thank you juga Fy ya. Semoga bermanfaat ya sharingnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke, demikian hasil ngobrol-ngobrol aku dengan Mbak Fy mengenai anti-aging. Kalau misalnya ada ide-ide lagi mengenai topik-topik yang mau dibahas, mungkin di luar parenting yang berkaitan sama beauty, atau berkaitan sama lifestyle, hal-hal lain, boleh banget langsung tulis aja di kolom komen. Thank you for watching. Dadah!